Bismillahirrahmanirrahim Dan badal ini menurut para ulama adalah hukumnya jaiz Jadi sebetulnya mad badal ini termasuk mad farai Hukumnya jaiz Nanti akan kita bahas apa itu hukum jaiz insya Allah ketika masuk mad farai Apa syaratnya mad badal? Mad badal itu adalah hamzah bertemu mad Hamzah bertemu mad Maka ini disebut mad badal Seperti lafad apa? Seperti lafad amanu Ini kan ada hamzah Bertemu mad Atau imana Ada hamzah bertemu mad Itu semuanya disebut maddul badal Jadi badal mirip iwad juga ya Sama-sama pengganti Kalau misalnya ada yang bertanya ini kenapa gak disamain aja kalau begitu istilahnya Mad iwad semuanya atau mad badal semuanya Kalau sama nanti orang-orang bingung ya Maddul iwad itu mad asli Bukan mad farai Jadi maddul iwad ini benar-benar tergolong mad asli Sedangkan mad badal ini sebetulnya hakikatnya adalah tergolong mad farai Hanya dalam riwayah hafs mad badal ini selalu dibaca dua harakat Jadi dalam riwayah hafs mad badal selalu dibaca dua harakat Oleh karena dia sering juga disebut menjadi bagian dari mad asli padahal sebetulnya dia adalah mad farai Dalam istilah mad badal itu maka mad badal itu maknanya adalah mad yang didahului oleh huruf hamzah Atau dikatakan seluruh hamzah yang mamdud Apa itu mamdud? Mamdud itu dibaca panjang Seluruh hamzah yang dibaca panjang Seluruh hamzah yang dibaca mad Seperti itu Kenapa disebut badal? Karena asalnya Ini zaman dulunya Atau keadaan yang mengakibatkan terjadinya badal itu rata-rata Atau secara umum Terdapat hamzah yang diubah ke dalam huruf mad Mudah-mudahan masih ingat pembahasan mutamathilan mutlaq Hukum utamathilan mutlaq itu kan idhar ya Walaupun ada yang idhom tapi tidak disebutkan karena memang itu kaidah luruh Namun kemudian ada yang namanya ibadal Apa itu ibadal? Mengubah hamzah menjadi mad badal Kapan hamzah diubah menjadi mad badal? Kalau ada hamzah berharokat Bertemu dengan hamzah sukun Baik itu A Atau I Atau U Sama saja tidak masalah Yang penting dia adalah hamzah bertemu sukun Sudah kita bahas di dalam mutamathilan ya Sudah kita singgung Ini adalah pembahasan lebih rinci Jadi Orang-orang Arab tidak membaca A I U Walaupun ada dalam bahasa Arab ya Tapi mereka lebih mudah untuk membacanya menjadi A I U Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada Tidak ada lafad yang dibaca A I U Karena itu berat Berat buat orang-orang Arab Makanya hamzah tidak ada yang bertasdid Karena hamzah bertasdid itu kan Sebelumnya sukun setelahnya harokat Kalau dalam bahasa ada Tapi dalam Al-Quran tidak ada Dan dalam bahasa pun walaupun ada hamzah bertasdid Namun tidak atau jarang Langka digunakan sehari-hari dalam bahasa Sehari-hari orang-orang Arab Kenapa? Karena itu berat buat mereka Ya hamzah sukun Apalagi hamzah tasdid itu berat buat mereka Sehingga orang-orang Arab daripada mereka membaca A I U Lebih baik mereka membaca A I U Karena itu lebih ringan Proses perubahan hamzah menjadi mad Ini kan hamzahnya di U menjadi mad Yang asalnya A menjadi A Yang asalnya I menjadi I Yang asalnya U menjadi U Proses perubahannya disebut Ibedal Mengubah Ibedal itu mengubah ya Satu makna ya Ibedal Kemudian Ta'wid atau Iwad Kemudian Qalab Ini satu makna mengubah Ini mengubah huruf Kalau Qalab itu khusus untuk Nun Berubah menjadi Mim Kemudian kalau Iwad itu khusus untuk Tanwin berubah menjadi Mad Kalau Badal itu khusus untuk menjadi Untuk mengubah hamzah menjadi Mad Begitu ya Masing-masing ada tempatnya tersendiri Supaya tidak bertumpuk-tumpuk Karena kalau disamakan semua istilahnya Nanti malah bingung Begitu ya Seperti itu Oleh karena itu Mad yang terjadi Dengan sebab Ibedal ini disebut dengan Mad Badal Jadi Mad yang terjadi Karena sebab Ibedal disebut Mad Badal Namun demikian Dalam kaidah ilmu Taju dan Kiraat Patokan Sebuah Mad disebut Mad Badal Atau bukan adalah Pokoknya semua hamzah yang dibaca panjang Perhatikan contoh berikut Disini adalah Fad Amanu Aslinya adalah A-manu Hamzahnya sukun A-manu U-tu U-tu Ini aslinya adalah U-tu I-mana Aslinya adalah I-mana Atau misalnya Kata yang sering juga ditanyakan oleh banyak orang Seperti lafad I-tu-ni ya I-tu-ni dalam surat Atau lah Surat 4-6 Disana kalau kita wasol Fis-samawati Tuni Tapi kalau kita Ibut tidak Maka kita baca I-tu-ni Kenapa kita baca I-tu-ni Karena setelah hamzahnya Karena itu kan hamzah wasol Fis-samawati Tuni Fis-samawati Kemudian ketemu hamzah wasol I-tu-ni Hamzah wasol ini Kalau dia Dibaca dari lafad sebelumnya Maka dia tidak berfungsi kan Makanya disini kita baca Fis-samawati Langsung ke hamzah Hamzahnya dibaca Karena hamzah wasolnya Tidak kita baca Fis-samawati Tuni Namun kalau kita memulai Dari hamzah wasol Maka berarti telah Terjadi pertemuan antara hamzah Berharokat dengan hamzah sukun Jadi mau hamzahnya ini hamzah wasol Atau hamzahnya hamzah kotak Sama saja Ketika dia bertemu dengan Hamzah sukun Otomatis berubah menjadi Mad Atau otomatis di ibedal Kalau wasol kita baca Fis-samawati Tuni Kalau kita ibti dari hamzah wasol ini Dan hamzah wasolnya berarti sudah menjadi berharokat Menjadi harokat kasro atau dibaca i Berarti telah terjadi pertemuan antara hamzah dengan Hamzah sukun Maka pada saat itulah Kita mengubah hamzah sukun ini menjadi mad Ya menjadi mad Atau disini konteksnya menjadi ya mad Maka dia dibaca Ituni Seperti itu Wallahu ta'ala Baik Ini semuanya Atau tiga kata yang di atas Ini benar-benar terjadi ibedal Benar-benar terjadi ibedal Ada pun kata-kata yang di bawahnya Dua baris di bawah Ini tidak terjadi ibedal Al-Quran Asal katanya ya Al-Quran Bukan Al-Quran Nah bukan Bahkan Orang-orang Quraish membacanya Al-Quran Ya tidak ada hamzah Karena memang ini hamzah Tidak ditulis Di dalam mushaf Dia bukan rosam Lagi-lagi Seperti Al-Imam As-Syafi'i Mengatakan dia dibaca Al-Quran Bukan Al-Quran Begitu Yura'un Ya ini memang Waw-nya adalah waw Waw jamak ya Disini Menunjukkan bahwa Mereka melihat Yura'un Yura'un Begitu Dari asal katanya Dari kata Ro'a kan Ya Ini berarti Tidak ada Perubahan Begitu pun Ro'a Ini Ro'a tidak ada perubahan Bukan asal katanya Ro'a Ya Bukan asal katanya Ro'a Hamzahnya Tidak Tidak ada Itu memang sejak awal Sudah alif Demikian pula disini Ini tidak ada hamzah Ini sejak awal Sudah Sudah waw Begitu ya Kemudian Al-Khoti'in Al-Khoti'in ini Ini juga menunjukkan Jamak ya Khoti Orang yang keliru Khoti'in Orang-orang yang keliru Khoti'un Khoti'in Ini yaknya Asli yak Asli Yak Bukan Al-Khoti'i Nah bukan Bukan ada hamzah Tidak ada hamzahnya Demikian pula Wajau ini Waw-nya waw jamak Waw jamak Asli waw Wajau Bukan wajau Asalnya Demikian pula A B-I Ini yaknya Yamutakalim Sayah artinya Bukan hamzah Jadi disini Tidak terjadi Ibdal Tidak Ibdal Tidak terjadi Ibdal Jadi baris pertama Terjadi Ibdal Baris kedua Dan ketiga Tidak terjadi Ibdal Pertanyaannya Apakah baris kedua Dan ketiga Ini Tetap Termasuk Kedalam Jenis Madbadal Atau bukan Ada bisa jawab Kenapa Atau apakah Baris kedua Dan ketiga Ini termasuk Madbadal Atau bukan Kalau masih Termasuk Madbadal Alasannya Apa Kalau tidak Termasuk Madbadal Alasannya Apa Ada yang tahu Jawabannya Santri Ada yang bisa jawab Kalau yang Sudah belajar Tufatul Adfal Atau sudah lulus Tufatul Adfal Ya insyaallah Sudah faham Insyaallah Yang di zoom Apakah tahu Jawabannya Ini Termasuk Madbadal Atau bukan Ada yang jawab Ada yang jawab Ini Ustadz Mufti Bukan Madbadal Katanya Ada yang mau bantah Bismillahirrahmanirrahim Sudah ada dua pendapat Ada yang mengatakan Madbadal Ada yang mengatakan Bukan Madbadal Jadi mereka Madbadal Atau bukan Dalam Ilmu Tajwid Maupun Ilmu Qiraat Maka Maka Baik baris pertama Yang terjadi Ibdal Atau Baris kedua Dan ketiga Yang tidak terjadi Ibdal Ini semuanya Tergolong Madbadal Semuanya tergolong Madbadal Bukan Mad asli Sehingga Nanti ketika kita Masuk dalam Riwayah Wars Dalam Riwayah Wars Dimana dalam Riwayah Wars Ini Madbadal Boleh dibaca Dua Empat Atau Enam Boleh dibaca Dua Empat Atau Enam Maka Lafat Lafat Seperti Ini Yang tidak Terjadi Ibdal Tetap Bisa dibaca Dua Empat Enam Dengan Ketentuan Masing Masing Ada ketentuannya Sendiri Nanti Kalau belajar Tahsin Dalam Riwayah Wars Jadi Kalau kita Belajar Bab Mad Dalam Tersendiri Intinya Mereka Semua Masuk Dalam Madbadal Hukum Madbadalnya Masuk Jadi Dalam Wars Mereka Tetap Masuk Secara Umum Bisa Dibaca Dua Harakat Empat Harakat Atau Nama Harakat Walaupun Ada Catatan Tersendiri Namun Para Ulama Kemudian Memberikan Nama Khusus Nama Khusus Yang Terjadi Ibdal Disebut Madbadal Asli Ini Hanya Pembagian Nama Bukan Hukum Yang Terjadi Ibdal Disebut Apa Madbadal Asli Kenapa Disebut Madbadal Asli Karena Benar-benar Terjadi Ibdal Ada Pun Yang Tidak Ibdal Disebut Mad Shabih Bil Badal Mirip Madbadal Hukumnya Sama Shabih Bil Badal Shabih Bil Badal Kenapa Disebut Shabih Bil Badal Ya Karena Secara Bentuk Mirip Madbadal Namun Secara Hukum Sama Persis Dengan Madbadal Secara Bentuk Mirip Madbadal Namun Secara Hukum Dia Masuk Tetap Masuk Kedalam Golongan Madbadal Jadi Baik Nomor Satu Dua Dan Tiga Ini Semuanya Tidak Terjadi Ibdal Ataupun Terjadi Ibdal Tetap Diistilahkan Madbadal Maka Kesimpulannya Madbadal Ini Tidak Mesti Terjadi Ibdal Madbadal Ini Tidak Mesti Terjadi Ibdal Pokoknya Seluruh Hamzah Yang Dibaca Mad Itu Madbadal Sampai Dia Menjadi Madfari Yang Bertemu Hamzah Atau Sukun Nanti Misalnya Menjadi Mad Jaismun Fasil Atau Menjadi Mad Wajib Mutasil Atau Menjadi Mad Lazim Tapi Selama Di Depannya Atau Di Belakangnya Selama Setelahnya Tidak Ada Sukun Selama Setelahnya Tidak Ada Hamzah Maka Dia Tetap Tergolong Hukum Mad Badal Demikian Dan Kalau kita Perluas Pembahasan Ini Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kir'at Yang Lain Maka Sebetulnya Ada Lafad Lafad Yang Terjadi Ibdal Dan Dia Termasuk Mad Badal Contohnya Imana Ini Asalnya Imana Asalnya Hamzah Asalnya Ada Hamzah Tapi Ada Juga Yang Tidak Terjadi Ibdal Dan Dia Tetap Termasuk Mad Badal Nah Ini Kenapa Kok tetap Termasuk Mad Badal Karena Hamzah Mad Karena Hamzah Mad Kemudian Ada Lafad Lafad Lain Yang Terjadi Ibdal Namun Dia Tergolong Mad Asli Masih Ingat Ini Yuqinun Asal Katanya Apa Yuqinun Dari kata Yakin Terjadi Ibdal Ya Ke Wawu Dan Ini Yuqminun Dalam Riwayat Kita Enggak Dalam Riwayat Yang Lain Ini Dibaca Yuqminun Walaupun Aslinya Ada Hamzah Jadi Ada Yang Memang Terjadi Ibdal Termasuk Mad Badal Ada Yang Tidak Terjadi Ibdal Tetap Masuk Mad Badal Dan Ada Juga Yang Terjadi Ibdal Tapi Ternyata Tidak Termasuk Mad Badal Mereka Tetap Digolongkan Mad Asli Ini Kenapa Yuqinun Dan Yuuminun Tetap Digolongkan Mad Asli Karena Yang Panjangnya Bukan Hamzah Karena Yang Panjangnya Bukan Hamzah Kalau Yang Panjangnya Hamzah Adalah Mad Badal Walaupun Terjadi Ibdal Kalau Yang Panjangnya Bukan Hamzah Yang Dibaca Madnya Bukan Hamzah Maka Dia Masuk Kedalam Golongan Tetap Masuk Kedalam Golongan Mad Asli Seperti Itu Jadi Yang Tadi Baris Kedua Baris Ketiga Semuanya Tetap Mad Badal Walaupun Tidak Terjadi Ibdal Hanya Secara Jenis Atau Penamaan Sebagian Ulama Membedakan Yang Terjadi Ibdal Namanya Mad Badal Asli Yang Tidak Terjadi Ibdal Namanya Mad Shabih Bil Badal Ada pun Hukumnya Sama-sama Hukum Mad Badal Seperti Itu Berkaitan Dengan Itu Yang Tadi Nggak Dibaca Utuni Sebagian Orang Nanya Seperti Itu Kalau Ib Tidak Dari Hamzah Wasol Kenapa Nggak Dibaca Utuni Karena Ini Aslinya Adalah Lafad Iti Jadi Aslinya Itu Iya Aslinya Huruf Ketiganya Adalah Tak Tak Ini Asal Katanya Kemudian Dia Diubah Menjadi Jamak Diubah Menjadi Jamak Maka Berarti Ditambah Waw Jamak I Kalau ditambah Jamak Seperti ini Maka Tidak Bisa Dibaca Itiu Afwan Itiu Nggak bisa Dibaca Ada Ya Iti Kemudian Karena Sulit Maka Harokat Kasrohnya Ini Diubah Menjadi Dombah Kenapa Tidak 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 Kasroh Bukan Dombah Sehingga Dia Dibaca Iti Bukan Utu Wallahu Ta'ala A'lam Apakah Hukumnya Salah 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 Tangga Menuju Ilmu Qiraat Jadi Tajwid Itu Sebetulnya Halaman depan Bagi rumah Yang bernama Ilmu Qiraat Jadi halaman depannya Itu ilmu Tajwid Kalau kita masuk Dalam rumah itu Maka rumahnya Rumah ilmu Qiraat Dalam ilmu Qiraat Ada perbedaan Cara baca Antara Mad Tabi'i Dengan Mad Badal Makanya Harus Dibedakan Harus Mengetahui Mana yang Termasuk Badal Mana yang Memang Benar-benar Mad Tabi'i Kilmi Seperti itu Karena Kalau disamakan Nanti jadi Dua Harokat Semua Padahal Mad Badal Itu Bukan Mad Asli Mad Badal Ini Mad Far'i Ingat Mad Badal Itu Hakikatnya Adalah Mad Far'i Badal Dan Iwad Maknanya Sama Itu Ganti Bagaimana Terangkannya Kepada Pelajar Terangkan Bahwa Iwad Itu khusus Untuk Perubahan Tanwin Badal Khusus Untuk Perubahan Hamzah Seperti yang Tadi Telah Dijelaskan Ada Istilah Iwad Ada Istilah Badal Ada Istilah Kolb Ya Bedakan Masing-masing Penggunaannya Atau Misalnya Ada Istilah Tafkhim Ada Istilah Taghlid Kalau Tafkhim Untuk Ro Taghlid Untuk Lam Padahal Sama saja Artinya Jadi Kenapa Para ulama Membedakan Istilah-istilah Tersebut Supaya Kita tidak Bingung Karena Kalau disebut Semuanya Kolb Misalnya Bingung Yang kolb Itu jadi Perubahan Nun Perubahan Tanwin Atau Perubahan Hamzah Walaupun Bisa Juga Secara Bahasa Kita Gunakan Kolb Akan Tetapi Masing-masing Sudah Punya Pasangannya Jadi Pasangannya Kolb Untuk Nun Atau Untuk Selain Nun Biasanya Seperti Perubahan Sin menjadi Sod Sod Menjadi Sin Itu Lebih Banyak Para ulama Yang menyebutnya Sebagai Kolb Daripada Ibedal Walaupun Bisa Saja Disebut Ibedal Bisa Saja Disebut Kolb Namun Dalam Riwayat Hafz Yang Jelas Untuk Membedakan Adalah Kolb Untuk Nun Sakinah Atau Tanwin Kemudian Iwad Untuk Fathatain Saat Wakaf Dibaca Mada Dan Badal Adalah Untuk Hamzah Yang Diubah Menjadi Mada Sesederhana Sangat Sederhana Simple Saja Terangkan Kepada Pelajarnya Simple Saja Kolb Untuk Nun Sakinah Tanwin Iwad Untuk Fathatain Yang Diubah Menjadi Mada Kemudian Badal Untuk Hamzah Yang Diubah Menjadi Mada Simple Tak perlu Repot Tak perlu Pusing Tak perlu Menjelaskan Dengan Kalima Yang Pelik Sederhana Saja Baik Ini adalah Pembahasan Maddul Badal Dipersilakan Apabila Ada Yang Ditanyakan Apabila Tidak Ada Yang Ditanyakan Berkaitan Dengan Madbadal Apakah Madarid Lisukun Kalau Dia Wakaf Menjadi Madarid Lisukun Tapi Kalau Wasol Menjadi Madbadal Kalau Wasol Menjadi Madbadal Kalau Wakaf Dia Menjadi Madarid Lisukun Jadi Tergantung Tadi kan Kalau kita Baca Yura Una Madbadal Tapi Kalau kita Baca Yura Un Dengan Sukun Arid Maka Dia Madarid Lisukun Berarti Disana Nanti Terkumpul Dua Jenis Mad Dalam Satu Lafad Terkumpulnya Dua Mad Dalam Satu Lafad Maka Diamalkan Yang Kuat Dan Arid Lisukun Lebih Kuat Daripada Madbadal Madarid Lisukun Lebih Kuat Daripada Madbadal Maka Yang Diamalkannya Arid Badal Ditinggalkan Nanti Akan Kita Bahas Dalam Maratib Madfari Bahay